Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar anak-anak luar biasa SMK bisa anak-anakku yang bapak banggakan senang bisa berjumpa kembali pada video kali ini kita akan membahas percabangan if else if sebelum kita belajar mari kita berdoa terlebih dahulu bagi anak-anakku yang muslim silahkan ikuti bapak bagi anak-anakku yang non muslim silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing berdoa mulai Allahumma soli ana Muhammad ya rabbi soli anahi wa salim rabbi fangfa'na bibarakatihim wahdinnal husna bihormatihim rabbi jidni alman warzokni fahma amin tujuan pembelajaran pada video kali ini yang pertama siswa mampu mendeskripsikan percabangan if else if yang kedua siswa mampu membuat kode program menggunakan percabangan if else if yuk kita buat kode programnya ya mulai dari include your stream using name space std integer in main nah kita buat spasenya ya integer nilai kita buat variable nilai dan grade itu predikat ya menggunakan string jadi predikatnya bisa a b c d e dan f nah kita tampilkan dulu untuk pengisian predikatnya atau gradenya ya kemudian if nilai lebih besar sama dengan 90 maka gradenya atau predikatnya A plus misalkan A misalnya kalau nilainya lebih besar sama dengan 80 maka B plus dan jika nilainya lebih besar dari 70 maka B jika nilainya lebih besar dari sekian ya pokoknya dan seterusnya lah nah sampai ke grade yang terakhir nah ini else nya tidak pakai if lagi ya jadi langsung else gradenya F begitu itu yang grade yang terakhir nah kemudian ada tampilan yang berikutnya yaitu grade Anda adalah nah nilai grade tersebut yaitu gradenya apa seperti itu ya kita kembali ke posisi nol dengan menggunakan return nol nah setelah ini kalau sudah selesai perhatikan seperti ini kita coba untuk build ya kemudian setelah di build ya kita klik run gitu ya pada percambangan ini apabila kita mengisi huruf ya berupa huruf ya bukan angka ya harusnya kan angkanya isi huruf misalkan nah D nah maka munculnya F kenapa karena huruf itu tidak termasuk dari angka gitu jadi di luar itu makanya makanya untuk grade yang terakhir munculnya ya atau statement yang terakhir nih gitu ya else grade F itu selain dari angka yang sudah ditentukan ya yang di atas nih ada 80 70 yang udah seterusnya nah berikutnya adalah mencoba dengan yang angka ya coba dengan angka misalnya angkanya adalah sekian nah baru gradenya nah itu kan kelihatan gradenya ya dan apabila yang lain nah sekarang itu harus dikos dulu ya nah ini perlu dipahami ya bahwa untuk if l is l is itu sangat mudah atau sangat mudah digunakan itu untuk pemograman atau kode program dalam pilihan yang lebih dari satu ini ini persabangan yang lebih dari satu contoh seperti ini ya nah ini cabangnya lebih dari satu sampai terakhir ini persabangannya ya menggunakan if l is apabila kita mengisi dengan yang lain maka ini seperti ini nah demikian silahkan di uji coba sendiri ya atau testing kode program sendiri semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami